Tidak ada kontroversi, tidak ada saling menjelek-jelekkan dan semua akan menerima dengan lapang dada Kajian ilmiah tentang pembahasan nasab Ba'alawi itu sebenarnya sekarang itu sudah selesai ya karena sekarang kan pihak Ba'alawi juga tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan kanjeng Nabi berdasar kitab nasab jadi mereka itu tidak bisa menunjukkan kitab sejaman meskipun ada anggapan dari mereka tidak harus kitab sejaman tapi kalau secara logika kalau kitabnya itu tidak sejaman bagaimana bisa menjamin kebenaran dari kitab tersebut jadi misalnya seseorang itu lahir di tahun 1995 kemudian kok dibuat buku nasab di tahun 3000 misalnya itu kan jauh banget jadi bagaimana mau mencari atau apa ya atau untuk mendeteksi kebenaran dari kitab nasab tersebut itu secara logika seperti itu jadi bisa dikatakan sekarang itu memang pembahasan kajian ilmiah tentang nasab Ba'alawi itu sudah selesai sekarang itu tinggal pembuktian pembuktiannya itu apa? pembuktiannya itu ya melalui tes DNA jadi kalau menggunakan tes DNA itu mungkin nanti malah kitab-kitab nasab itu tidak diperlukan lagi tidak digunakan lagi cuma cukup sebagai panduan saja jadi misalnya si A keturunan si B si B keturunan si C dan seterusnya kemudian nanti dicek melalui tes DNA benar tidak? nyambung tidak? kan seperti itu kemudian kalau cuma berdasar kitab nasab saja ya kelihatannya nanti tentang kebenaran ini ya mungkin agak sulit terungkap ya karena yang namanya kitab itu kan ada kemungkinan salah setak salah tulis dan lain sebagainya tapi kalau menggunakan tes DNA itu kan valid jadi nanti makin lengkap saja kalau menggunakan tes DNA panduannya kitab nasab kemudian penguatnya itu tes DNA nah sekarang pertanyaannya pihak Ba'alawi atau para Habib dari Yaman itu berani tidak melakukan tes DNA padahal beberapa tahun yang lalu sebelum ramainya polemik nasab itu kan Pak Rizik Sihab itu sudah pernah menganjurkan agar orang yang mengaku sebagai Habib atau mengaku sebagai durian Nabi itu harusnya itu dilakukan tes DNA agar terlihat atau agar terungkap benar tidak orang tersebut itu keturunan kencing Nabi tapi itu diungkapkan beberapa tahun yang lalu sebelum ramainya polemik nasab nah sekarang begitu ada polemik nasab dari Kiai Imadutin Usman Al-Bantani kenapa para Habib ini cuma dian kenapa tidak melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rizik Sihab beberapa tahun yang lalu ini kan pertanyaannya seperti itu kemudian nanti kalau setelah melakukan tes DNA itu kok ternyata para Habib itu ternyata tidak tersambung atau tidak terkonfirmasi sebagai keturunan kencing Nabi bagaimana ya tidak apa-apa selama mereka tidak mengaku sebagai durian Nabi selama mereka tidak mengklaim sebagai cucu Nabi itu tidak apa-apa dan harusnya mereka nanti kalau sudah melakukan tes DNA dan terbukti bahwa mereka bukanlah keturunan kencing Nabi itu harusnya itu berani mendeklarasikan diri kepada rakyat di negeri ini kepada seluruh masyarakat di negeri ini terutama kepada umat muslim dan khususnya kepada warga Nahdiin karena selama ini yang menghargai yang menghormati para Habib adalah orang-orang Nahdiin jadi kalau nanti setelah tes DNA kok ternyata mereka itu tidak tersambung kepada kencing Nabi ya harusnya mendeklarasikan diri kalau mereka para Habib itu bukanlah duriah kencing Nabi dengan cara seperti ini nanti otomatis negara kita akan aman lagi tidak ada kontroversi tidak ada saling menjelek-jelekkan dan semua akan menerima dengan lapang dada terima kasih Terima kasih.